selamat menikmati 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 parental control ini berfungsi untuk mengontrol handphone anak akan tetapi kita gunakan fitur ini untuk mengontrol pengguna atau user atau pengguna wifi kita yang ingin kita jual bandwidth kuotanya terima kasih telah menikmati di hari sabtu hari sabtu ini jam 7 pagi misalkan ada pengguna yang menggunakan jam 7 pagi jam 7.00 sampai jam 9.00 berarti 2 jam jam 10.00 jadi 07.00 07.00 07.00 07.00 07.00 07.00 07.00 07.00 yang keluar disini dan kita klik confirm oke sukses dan akan muncul disini nama-nama device name atau device nya adalah vivo 1802 hari 1 jam 7 sampai jam 10 aktif jika ini kita non aktifkan maka mereka bisa lewat jam jadi jangan lupa setelah kita filterin lewat baterai kita masukkan oke sudah sukses, nah kita bisa masukkan device yang lain, pengguna yang lain dengan jam yang telah ditentukan juga misalkan ada pengguna yang kedua datang di jam 8 sahabat munir tv di jam 8 00 sampai kita akan kasih waktu yang ingin bermain 1 jam jam 8 sampai jam 9 00 hari 1 juga misalkan kita beri pada ira algi kita klik confirm dan yes namun ini karena laptop yang digunakan jangan sampai keluar kita tidak meng confirm konfirmasinya oke itu di menu parental control nah di menu ini juga oke sahabat mengerti itulah bagaimana kita bisa memblok orang atau user atau pengguna wifi kita dari jam sekian sampai jam sekian dan mereka akan membayar kita per jam dan ini kita menjual dengan waktu bagi anda yang pengguna in the home misalnya ataupun pengguna gsm yang menggunakan kartu unlimited smartphone ataupun kartu kuota yang murah bio maupun orbit dan lain-lain sebagainya ini bisa memanfaatkan fitur ini sehingga anda langsung bisa menjual hotspot wifi anda kita bisa masuk lewat wifi ya wifi mag filter oke disini kita bisa memfilter oke setelah mag filter ini klik allow allow artinya ikut kalau block akan dia terblok misalkan pengguna disini ada handphone kita bisa block dia lewat disini oke selamat menu tv artinya device atau hp android yang bernama vivo tadi kita sudah berhasil membloknya di dalam menu make filter ini itu yang paling penting untuk bagaimana kita bisa memblok pengguna-pengguna yang nyosor masuk atau nyasar masuk tanpa permisi oke make filter juga bisa lewat security jadi disini security ada make filter nanti bisa lewat di parental control tadi ada tombol web control juga itu akan tetap masuk ke sini make address filter jadi seperti yang tadi disebutkan kita akan pilih device atau handphone atau laptop mana yang sudah terkoneksi dan kita konfirmasi advance router disini dhcp sahabat menurut tv bisa lihat disini dhcp ip rank rank antara 191.168.8.100 disini titik 8.200 artinya ada 100 orang yang bisa masuk ke wifi kita gimana kalau ada yang kontrak 10 orang selama 1 hari kita tentukan harinya disini disini ada jam 12 jam 1 hari 1 minggu atau custom custom ini terserah kita mengisi 12 jam atau 8 jam misalkan atau bahkan 48 jam 2 hari disini nah misalkan ada 10 orang yang kontrak selama 2 hari atau 48 jam hanya 10 orang saja dan selama 2 hari itu tidak ada lagi yang masuk selain dari 10 orang itu maka kita hanya tentukan ip 10 jadi disini 100 sampai 110 disini kita ubah ya 110 artinya hanya 10 ip yang device yang lolos masuk selain dari itu tidak bisa masuk passwordnya kita hanya berikan kepada 10 ini dan 10 ini berlangganan selama 2 hari atau 48 jam kita klik save dan mereka akan masuk menggunakan password yang digunakan namun walaupun sudah 10 ini sudah masuk semua orang yang ke 11 ke 12 ke 13 mereka tidak akan masuk lagi karena rank ipnya hanya titik 100 sampai 110 kita klik save dan oke itu hanya contoh saja sahabat menu TV pada menu advanced submenu security dan submenu domain filter domain filter ini maksudnya para pengguna atau user yang menggunakan hotspot wifi kita kita bisa blog website tertentu yang mereka tidak boleh akses seperti youtube misalkan kita ingin mereka hanya browsing saja sosial media saja tanpa harus youtube atau domain yang lain oke oke kita inginkan sekarang misalkan kita coba online dulu pastikan terlalu dengan oke kita masuk kembali yang dari keluar tadi ya sekuriti dan domain filter sekarang sudah terhubung dengan kita cuma masuk ke youtube ternyata youtube nya bisa loading masuk seharusnya karena belum terblocking oke ini adalah gogel ya youtube nya bisa masuk sangat menikmati ini sudah loading kayak youtube walaupun sinyalnya sangat long oke sahabat menu tv dengan launya sinyal masih masuk ke youtube nya hanya contoh ketika kita masuk ke menu advent kemudian domain filter kita akan memblok domain yang kita ingin blog kepada user atau pengguna wifi kita sehingga mereka tidak menggunakan tidak boleh dengan youtube di gambar tertentu kita akan blog mereka sehingga mereka hanya proses ataupun membaca dengan status dan lain-lain semakin caranya kita klik domain filter kita klik blacklist kemudian kita masuk dengan nama doge misalkan youtube cara ketikannya seperti ini yang kedua misalnya monir tv dot com oke jadi ada dua sudah terlog dan kita coba masuk ke monir tv dot com bisa terakses sangat monir tv bisa lihat sama sekali tidak berjalan masak ke gobel apakah bisa berjalan oke saya akan melihat tv bisa melihat gobel bisa terakses saya akan melihat tv tidak bisa terakses sekarang kita coba youtube dot com youtube dot com oke tidak bisa terakses sama sekali karena sudah enter lagi enter juga dan ternyata keduanya tidak berjalan bagaimana kalau kita lepas lagi kita monir tv dot com kita delete blacklistnya apakah bisa kita refresh dulu begitu begitu juga youtube oke sekarang sudah bisa masuk ke monir tv dot com karena kita sudah lepas dari sini tinggal di youtube dot com belum masuk bagaimana kalau kita delete lagi blacklist dari youtube dot com oke sudah masuk moda tv dot com sekarang youtube dot com yang sudah kita delete tadi apakah bisa masuk ini kita sudah delete dari blacklist jadi sudah tidak ada blacklist ya sukses masuk ke youtube dot com santuk usaha support wifi bagi anda yang belum punya modal untuk membeli mikrotik membeli akses point cukup dengan huawei bit 311 anda celokkan kartu sim ke dalamnya pancarkan wifi dan orang sudah bisa menggunakannya dengan rang 50 sampai bahkan 100 meter loss normal di antara 20 sampai 50 meter dari area anda cukup dengan satu device adalah sudah bisa membuka usaha hotspot wifi anda terima kasih sudah mengikuti video di moneer tv ini semoga sukses apapun yang anda miliki sekarang silahkan bisa diusahakan untuk menghasilkan uang dari usaha hotspot wifi anda terima kasih sudah menonton moneer tv sukses untuk anda semua assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh